Video ini disponsori oleh Kodepolitan. Kodepolitan merupakan sebuah platform pembelajaran coding di Indonesia dengan standar kompetensi kerja yang saat ini memiliki lebih dari 100 kelas online, 1.600 materi belajar, dan sudah digunakan oleh lebih dari 130.000 member. Di Kodepolitan ini, kita bisa belajar banyak sekali teknologi pemrograman mulai dari HTML, Bootstrap, PHP, JavaScript, sampai dengan teknologi terkini seperti Laravel, React, Vue, dan lain-lain. Di dalamnya disertai dengan jalur belajar yang jelas, sehingga kita tidak perlu lagi kebingungan untuk mulai belajarnya dari mana. Semua materinya dapat diakses dengan mudah langsung melalui platform yang diberikan oleh Kodepolitan, dan setelah menyelesaikan sebuah kelas, kita juga akan mendapatkan sertifikat kelulusan untuk kelas tersebut. Nah, jadi buat kalian yang sedang ingin belajar coding atau programming dengan lengkap dan terarah, kalian bisa langsung daftar aja di Kodepolitan, tonton terus videonya sampai akhir untuk mengetahui program keren yang saat ini sedang dijalankan oleh Kodepolitan. Kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali melakukan sesi ngobrol-ngobrol alias interview bersama bintang tamu keren kita. Jadi tamu kita hari ini itu adalah Mas Eko Kurniawan Kanedi, atau mungkin kalian lebih kenalnya dengan Programmer Zaman Now ya. Seorang, kalau saya lihat di LinkedIn ya, itu adalah seorang technical architect. Wah, apa itu technical architect? Mungkin nanti kita akan tanya lebih lanjut. Dan juga pemilik channel Programmer Zaman Now ya. Pasti kalian udah pada tau lah, ini channel YouTube Programmer Zaman Now atau PZN. Ya, langsung aja kita minta Kang Eko untuk menyapa teman-teman WPU sekalian. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Ini suatu kehormatan nih diundang. Waduh, waduh, waduh. Suatu kehormatan mengundang Kang Eko ke sini. Siapa panggil Akang, nggak apa-apa lah ya? Boleh, karena sama-sama dari Sunda juga. Orang Sunda, iya. Mungkin banyak yang nggak tau kali Kang Eko ini orang Sunda atau pada nyangka orang Sunda nggak? Waktu pertama kerja, nggak. Saya biasanya dikajak ngobrol gara-gara namanya Eko, diajak ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Saya nggak ngerti, Pak. Ternyata orang Sunda, ya. Oke, jadi gini Kang. Kita pengen ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol, macem-macem. Ini saya udah punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang terus terang, saya penasaran untuk ditanyakan ke Kang Eko. Dan juga pertanyaan titipan nih dari para penontonnya web programming Unpas. Karena banyak banget yang minta ini terus terang. Kita tahu nih ya, kita tahu sama-sama tahu. Kalau misalkan teman-teman yang nonton programmer zaman now ini kan, Kang Eko tuh ngajarin atau ngasih berbagi tutorialnya tuh banyak banget bahasa pemogaman gitu ya. Mungkin beberapa diantaranya ada apa aja Kang? Java ya. Ya awalnya sih saya sharing soal Kotlin. Abis itu ke Java. Yang terakhir-terakhir sih sempat golang sama PHP juga. Tuh golang, PHP, MySQL, MongoDB, pokoknya semua lah ya. Nah ini penasaran nih. Kita akan mulai ngobrolin dari awalnya. Kenapa sih? Kok bisa kenal dunia programming? Mulainya dari mana? Awal kenal sebenarnya dulu ya waktu sekolah SMA. Dulu sebenarnya nggak tertarik dengan programming. Eh bentar, sekolah angkatan berapa? Aduh nanti ketahuan dong ya. Kalau nggak ketahuan, saya lebih ketahuan lagi nanti. Eh tapi SMA ya? Bukan SMK? SMA. SMA karena zaman saya SMA 2003, lulus 2006. Waktu itu kan susah banget ya kayaknya internet dan sebagainya. Jadi dulu emang kebetulan dikasih komputer sama kakak. Jadi kakak ada komputer yang nggak kepake dikasih. Jadi waktu itu sebenarnya waktu sekolah bahkan nggak mikir kuliah mau kuliah jurusan apa gitu nggak tau gitu ya. Oke. Tapi gara-gara dikasih komputer, diulik-ulik ternyata seru juga. Dulu sih ya ujung-ujungnya awalnya sama lah ya pada main game ya. Ya. Game game di komputer gitu. Nah abis itu kenal sama desain. Awalnya sebenarnya senangnya desain. Kayak ngedit foto, ngedit video kayak gitu waktu SMA tuh. Sama kalau gitu. Itu ngedit animasi. Flash. Zaman dulu tuh zaman, ya betul, makromedia flash. Zaman dulu kan populer banget tuh makromedia flash. Nah tapi akhirnya disuruh belajar action script waktu itu. Ya kalau misalnya kita pengen yang aneh-aneh kan ya. Itu kan tutorialnya udah mulai masuk ke action script. Iya betul, betul. Di flashnya. Nah kayak mau bikin game. Ternyata menarik juga nih programming. Akhirnya yaudah deh cobain. Sama sekali tapi belum tau waktu itu. Belum. Saya nggak tau kayak. Saya kan SMA ya. Bukan SMK. Jadi nggak ngerti HTML, JAPAS, gitu. Apaan itu saya nggak tau. Taunya yaudah action script belajar. Habis itu dari situ baca tutorial lagi. Kalau misalnya mau ada interaksi ke server. Akhirnya ngebelajar tuh kayak web kayak gitu. Dari situ aja. Cuma zaman itu susah banget internet ya. Jadi mau ngapa-ngapain saya dari Subang kebetulan sekolahnya. Jadi mau ngapa-ngapain harus ke Bandung dulu beli buku. Iya. Dulu mau buku ya semua sumber belajar tuh. Kita pasti dari buku kan ya. Dari buku. Betul. Karena dulu warnet sebenernya udah banyak. Tapi warnetnya itu kepisah kan. Kalau game-game aja lan. Kalau internet itu ya internet. Tapi lambat kan dulu. Lambat banget. Dulu itu flash disk mahalnya minta. Ya ampun ya flash disk tuh. Jadi kita pake profidis gitu. Jadi cuma download mp3 aja. Kayaknya butuh 2 atau 3 profidis gitu. Bentar bentar. Berarti belajarnya dari buku gak ada yang ngajarin sama sekali. Gak ada. Jadi dulu beneran otodidak waktu sekolah. Karena memang bukan jurusan komputer juga. Di sekolah ya cuma belajar Excel Word gitu aja ya. Karena memang SMA sih. Bukan SMK. Nah terus itu buat apa? Belajar animasi, belajar action script itu. Apa ada temen juga? Atau misalkan ada yang minta bikinin? Atau memang buat seneng-seneng aja? Sebenernya sih seneng-seneng aja ya. Cuma waktu itu saya ketemu sama salah satu orang yang dia kebetulan udah jago komputernya. Waktu itu dia jago karena dia punya warnet. Jadi saya temenan sama dia. Abis itu ya istilahnya belajar sama dia. Ya udah akhirnya tertarik juga nih ngedalemin. Ya udah akhirnya bareng tuh bikin komunitas komputer. Dulu ada 4 orang di sekolah. Jadi pertama kali bikin organisasi komputer itu di sekolah. Sekarang mereka jadi programmer semua? Yang satu jadi machine learning engineer. Yang satu lagi ke arsip negara ada salah satunya. Yang satu lagi saya agak lost contact sama satu temen lagi. Mantap. Jadi ada temennya jadi tambah semangat kali ya. Betul. Kalau sendirian kan bete juga ya ngapain-ngapain lagi gitu. Nah terus setelah SMA baru merasa. Wah ini kayaknya saya seneng programming nih. Terus kuliah programming apa gimana? Ngelanjutinnya gimana? Betul. Dulu kayaknya emang seneng programming gitu ya. Pas saya cobain kayak belajar HTML, JavaScript, PHP. Waktu itu kan terkenalnya kayak gitu aja. Kayaknya menarik nih. Akhirnya ya saya nggak jadi tuh. Ternyata mau masuk desain komunikasi visual waktu kuliah. Tapi yaudah masuk aja teknik informatika. Akhirnya masuk ke teknik informatika. Jadi itu asal-muasalnya sebenarnya. Abis itu tambah suka atau malah jadi kaget? Kuliahnya kok gini gitu. Pertama sih kaget ya. Kok isinya waktu awal-awal kan isinya kan fisika dasar, kalkulus, dan sebagainya gitu. Ini kok isinya bukan ini. Bukan belajar komputer gitu. Isinya malah matematika semua gitu kan. Kita kayak belajar algoritma awal-awal gitu ya. Belajar komputernya tuh kayaknya mungkin semester tigaan ke sini udah baru belajar bikin web, gitu aplikasi desktop. Awal-awal sih sebenarnya aku sempat kaget juga. Tapi akhirnya ya saya udah terlanjur komitmen ya yaudah. Jalanin aja. Jadi memang kalau misalkan teman-teman juga merasap awal kuliah itu masih kebingungan ya wajar ya Kang ya? Betul. Wajar sih kalau itu. Pas kuliah gimana? Termasuk mahasiswa yang cemerlang atau gimana? Kalau IPK saya waktu lulus 3,4. Oh iya. Ya emang bagus sih. Cuma kalau dibilang saya enggak ini ya. Agak orangnya agak pilih-pilih ya. Kalau mata kuliahnya saya suka ya bagus. Kalau jelek ya jelek. Jelek banget gitu. Yang penting yaudah deh. Yang penting C gitu. Enggak nyampe D gitu. Biarin aja gitu. Teman-teman saya ada yang kalau misalnya walaupun dia udah bagus gitu IPKnya dapet C gitu ya. IPKnya di satu mata kuliah dia pengen ngulang lagi tahun depan. Kalau saya yaudah deh biarin aja. Yang penting lulus aja gitu. Apa yang saya suka yaudah saya ambil dulu. Karena gak mungkin juga ya kita harus suka semuanya. Pasti yang ngejurus salah satu aja lah gitu. Setuju banget, setuju banget. Tapi kalau kayak organisasi gitu di kampus? Di kampus saya orang yang tidak ikut organisasi apapun. Oke. Tapi saya bikin organisasi baru. Oh di kampus? Jadi waktu itu di kampus saya gak ada programming. Betul. Gak ada programming tim istilahnya. Jadi kalau mau ikut lomba itu gak ada timnya. Nah akhirnya saya ngobrol ke tua jurusan sama ke salah satu dosen. Saya pengen dong ngebentuk gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu ngebentuk ada berapa orang gitu. Jadi kalau kita ada lomba programming apa-apa kita ikutan. Sekarang sih timnya udah gede banget. Bahkan udah dikasih lab atau apa sendiri gitu. Zaman saya waktu itu wah susah banget. Padahal itu tim yang dibikinnya sama ngeko. Betul. Yang penting saya nongol lah di halaman pertama foundernya gitu. Asih. Ya cuman itu terbentuk karena memang awalnya gak ada. Terus merasa ketertarikannya gak ada wadahnya kali gitu ya. Betul. Terus kenapa kepikiran buat bikin itu gitu? Dulu itu sebenarnya kalau misalnya saya orangnya gak terlalu suka ini ya birokrasi. Jadi kalau misalnya saya join ke salah satu organisasi. Itu kan pasti ada birokrasinya. Harus ngapain dulu. Harus ngapain. Aduh saya males udah langsung saya to the point aja. Datang ke dosennya. Datang ke ketua jurusan. Saya pengen bentuk tim ini gitu. Oke atau enggak. Nah kebetulan waktu itu ketua jurusannya bilang. Oh kayaknya kamu cocok ngobrol sama dosen ini. Nah akhirnya saya ditemuin sama dosennya. Walaupun saya belum pernah diajar sama beliau. Akhirnya saya diskusi yaudah kita bentuk tim baru. Kayak gitu. Wih keren banget. Dan akhirnya sampai sekarang tuh udah berapa tahun Kang? Kayaknya udah mungkin udah 11 tahun kali itu. Mantap. Itu jadi buat temen-temen tuh. Kalau misalkan di kampusnya gak ada. Gak usah. Kan sekarang tuh ah males lah di kampusnya emang gak ada. Wadahnya bikin. Kalau gak ada ya bikin sendiri. Nanti juga rame. Kalau misalkan ya banyak yang suka akan rame. Tapi saya tahu Kang Ekoan ini juga aktif di komunitas. Ya betul. Itu dari sejak kuliah? Apa memang setelah lulus? Itu sejak kuliah sih. Jadi waktu kuliah itu dulu saya belajar Java. Salah ya. Salah beli buku. Dulu saya mau nyari buku JavaScript. Tapi dibeliin sama guru waktu sekolah dibeliin Java. Saya pikir ini kayaknya bukunya beda. Waduh. Tapi kayaknya yaudah lah saya pelajari. Karena gak ada lagi gitu yaudah saya pelajari. Nah waktu itu tuh agak susah banget nyari teman-teman yang ngerti di kampus. Karena kan waktu itu di kampus belajar OOP-nya pake si plus plus ya. Ah oke. Tapi saya perhatiin kok kayaknya bagus gitu dari internet. Dari apa gitu Java tuh. Waktu kuliah itu. Nah akhirnya saya nyari komunitas di kuliah. Jadi namanya itu Java User Group. Harusnya sih tiap bahasa programan punya komunitas masing-masing ya. Nah abis itu saya ngobrol sama teman-teman yang udah lebih dulu lah terjun di sana. Itu online atau komunitas ketemuan gitu Kang? Online. Pertamanya online. Itu bahkan dulu masih jaman milis ya. Waduh. Iya iya iya. Kita cuma bales-balesan email gitu. Gak ada chatting yang enak kayak sekarang itu gak ada. Kita cuma bales-balesan email aja. Java User Group Indonesia berarti? Atau internasional? Betul. User Group Indonesia. Oh Indonesia. Habis itu ngobrol lagi ketemu yang lebih luas lagi komunitasnya. Habis itu direkrut sama Oracle untuk perwakilan kampus waktu itu. Karena kan Java itu dibeli sama Oracle waktu itu. Iya iya. Nah dari situlah mulai saya lebih seneng-seneng berkomunitas kayak gitu. Jadi awalnya sih dari pengen belajar gitu ya. Nyari teman belajar gitu di komunitas. Karena kan kalau sendirian agak ya bingung ya kalau mau bertanya atau apa gitu. Sampai sekarang masih ada kan ya? Itu Java User Group? Masih. Masih sekarang udah gede banget tiap bulan bahkan ngadain meetup. Saya sekarang malah jadi panitia intinya dari Java User Group. Gila ya mantap. Jadi ya menurut saya juga komunitasnya sangat penting. Apa namanya jangan pernah puas dengan apa yang udah didapet di kampus. Jadi kampus mah akademiknya gitu. Kalau skill mah ya cari di komunitas. Karena ya ilmu di situ semua. Ilmu ada di situ. Kerjaan juga di situ ya Kang ya. Betul. Jadi gara-gara saya join di komunitas justru banyak banget saya tuh kerja itu gara-gara ya itu. Teman-teman komunitas. Iya jadi ya memang dari komunitas lah ya. Peluang-peluang itu muncul. Peluang kerja, peluang kerjasama. Betul. Kalau sama JVM beda lagi ya Kang ya? Dulu tuh awalnya Java User Group. Cuma waktu itu salah satu leadernya kebetulan beliau udah meninggal di Indonesia. Jadi akhirnya kita ganti nama jadi JVM. Karena kan dulu itu terkenalnya bahasanya Java. Kalau sekarang tuh kan Java tuh turunannya banyak ya. Ada Kotlin, ada Scala, ada Klozur yang suka dipakai di beberapa startup di Indonesia. Cuma akhirnya kita mikir kayaknya Java udah gak ada lepan lagi nih namanya. Jadi kita ganti sama JVM. Jadi lebih ke platformnya yang kita jadikan komunitas. Jadi bahasanya teman-teman bisa pilih apapun lah gitu. Kalau mau gabungan teman-teman bisa gak? Bebaskan ya nih ya? Ya itu simple sih tinggal join Telegram aja sama grup. Nah ya mungkin nanti bisa lah. Saya minta linknya buat ditaruh di deskripsi. Barangkali teman-teman yang seneng bahasa-bahasa Java beserta turunannya tadi. Kalau pengen ngobrol join aja ke situ Kang ya? Boleh, boleh, boleh. Siap Kang. Nah sekarang coba kita mau seru nih agak masuk ke perjalanan karir ya. Kalau teman-teman lihat link-innya Kang Eko nih panjang banget ya nih perjalanan karirnya nih. Kita singkat gak? Awal. Pernah jadi apa aja gitu? Oh boleh, jadi kalau dulu awalnya saya lebih seneng ke web normal lah ya. Kayaknya tahun 2010-an kita gak ada istilah backend frontend ya. Kalau web yaudah web gitu. Jadi dulu tuh simple pokoknya web gitu. Dulu saya awalnya dari web. Cuma lama kesini lama-lama bosen juga ya coding misalnya. Dulu kan simple ya dulu ya. Cuma web pake jQuery udah simple gitu. Gak ada aneh-aneh sekarang gitu ya. Nah lama-lama kan bosen akhirnya saya mulai pindah tuh ke yaudah kita cobain kayak ke backend. Jadi lebih ke API, software arsitektur. Habis itu sekarang tuh rame-rame yang DevOps akhirnya saya nyobain. Nah akhirnya sekarang aja untuk belajar itu sampai sekarang ya istilahnya walaupun udah kerja lama ya tetap selalu ada ilmu baru di bidang situ gitu. Jadinya ya agak susah untuk nyoba hal-hal lain lagi misalnya. Jadi masih yang ini aja yang bidang yang sekarang saya dalemin masih perlu belajar terus istilahnya tuh. Sambil kerja kayak gitu. Sekarang lebih banyak ke software arsitektur sama di backendnya. Oke. Ya istilahnya dulu itu beneran full stack ya. Kita harus ngerti dari belakang sampai depan. Karena kan simple arsitekturnya zaman dulu. Cuma makin kesini karena kasusnya makin ngejelimet istilahnya makin kompleks. Kayak kita tau lah di startup tuh ke perusahaan-perusahaan teknologi sekarang kayak customer-nya makin banyak. Apa-apanya makin banyak. Akhirnya kita harus belajar yang namanya kayak scalability, performance apa-apa. Dan itu gak bisa kita chip kalau misalnya di dulu itu di frontend gak bisa gak ada istilahnya performance frontend dulu gak ada. Gak ada. Kalau sekarang itu banyak banget toolnya gitu ya buat performance buat frontendnya. Tapi dulu zaman dulu gak ada. Dulu adanya di backend aja. Akhirnya yaudah deh karena lebih banyak kayaknya yang bisa dikerjain di backend akhirnya saya lebih ngegeser ke backend. Sekitar 6-7 tahun yang lalu akhirnya saya mulai geser ke backend. Kayak gitu. Ya sampai sekarang. Di kantor sekarang dipilih sebagai teknikal arsitek yang khusus ngurusin backend kebutuhan sekarang. Nah itu dia. Saya penasaran tuh sekarang jadi teknikal arkitek. Nah ini terus terang kan termasuk salah satu jabatan atau pekerjaan yang saya baru ini loh. Baru mendengar. Bisa diceritain gak sebenarnya apa sih teknikal arsitek terus kerjaannya apa gitu di sebuah perusahaan? Jadi kalau di runutnya itu kan di pekerjaan kan gak semua orang senang manage orang ya. Oke. Ngurusin orang. Jadi kan biasanya kita kalau misalnya dari programmer habis itu senior programmer habis itu prinsipal programmer. Itu kayak yang udah paling jago lah ya di perusahaan. Nah cuma kan kadang-kadang suka di nextnya kan perlu ada karir lanjutan. Akhirnya dipilih tuh. Mau masuk ke managerial artinya manage people atau ya tidak masuk ke managerial artinya tidak manage people. Jadinya individual contributor. Gak semua orang senang manage people biasanya. Akhirnya kan orang-orang seperti ini kadang-kadang karirnya kelihatannya kayak stuck ya. Jadi dia di principal engineer atau senior engineer aja. Dia gak bisa naik jadi engineering manager atau development lead seperti itu. Nah akhirnya dibikin karir part baru namanya individual contributor. Nah salah satunya adalah teknikal arsitek. Nah kerjaannya apa? Overall sebenarnya kerjaannya sama. Sama kayak yang programmer biasa cuma ada yang lebih high level lagi. Nanti dia ngurusin semua arsitektur sistemnya. Terus nge-drive kira-kira teknologinya mau dibawa kemana seperti itu. Jadi bikin standarnya. Jadi kan kalau misalnya timnya udah banyak. Kalau tiap orang istilahnya tuh bisa pakai tool apapun yang dia mau gitu ya. Nanti kan amburadul lama-lama ya. Yang ini pakai misalnya A, yang ini pakai B, yang ini pakai C. Lama-lama amburadul nih. Nah perlu ada orang yang bisa nge-alignin lah istilahnya. Satu suarain lah seperti itu. Jadi yang arsitektur itu tugasnya kayak gitu. Bikin semuanya satu suara, satu pattern, satu pola. Tapi lebih ke teknikalnya. Jadi beneran gak. Dari sisi teknologi gitu ya. Dari sisi toolsnya. Berarti kayak apa dong Kang? Yang saya kebayang sih kayak riset gitu ya. Salah satunya, salah satu kerjaannya adalah riset. Jadi enggak. Kalau yang kebanyakan mungkin programmer ngerjain apa yang sekarang ya. Kalau arsitek itu beneran harus riset. Kira-kira trend ke depan teknologinya bakal apa. Terus kita gimana nyiapin buat masuk ke teknologi itu. Jangan sampai kita telat ya. Kalau telat kan PR-nya banyak banget yang harus kita kerjain. Jadi dia yang nentuin. Sekarang kita akan pakai standar ini. Misalkan pakai tool ini. Betul. Tapi harus. Enggak jangan arogan juga ya. Kita mau pindah-pindah semua. Enggak kayak gitu juga. Ya alasannya kan harus. Kita harus bawa alasannya tadi kan. Kita harus pindah tuh karena ini. Betul. Dan ketika pindah harus mikirin gimana caranya migrasinya gitu. Jadi enggak yaudah pindah. Besok pindah gitu. Enggak. Jadi kita harus mikirin gimana cara migrasinya. Dan kira-kira butuh berapa lama untuk migrasi itu. Berat ya. Ternyata tugasnya berat banget ya. Kalau misalnya ada yang salah. Ya pasti. Pointing pertamanya. Ya arsiteknya yang itu. Yang harus ini dulu. Yang bisa solve dulu. Ini salah nih. Berarti kan dari awal misalnya. Arsiteknya mungkin enggak nge-review dengan baik atau apa gitu. Ya nanti. Biasanya arsiteknya ngeliat dulu nih. Permasalahannya dimana. Ya karena menurut saya. Dari yang akan ceritain barusan. Menurut saya tuh. Dia harus ngeliat. Di perusahaan kita punya resource seperti apa. Terus dia ngeliat tren. Ngeliat teknologi sekarang udah sampe mana. Ya dia kemana-mana gitu ya. Keluar harus. Well maksudnya experience dia harus luas. Kedalam juga harus tau. Enggak bisa nih. Saya ada teknologi baru yang keren banget. Saya pakai nih. Ternyata. Kalau perusahaannya enggak bisa keep up. Ya enggak bisa juga kan gitu ya. Wah berat. Itu saya sempat sekali salah pilih bahasa pemograman dulu. Dulu saya tahun 2015-2016 itu saya bawa bahasa skala ke perusahaan. Itu kita pakai 1-2 proyek pakai skala. Tapi akhirnya amburadul tuh proyeknya. Karena ternyata paradigma-nya itu susah banget digeser antara orang yang udah biasa pakai objek oriented gitu ya. Dipindahin ke funksional programming. Itu susah banget. Dari situ akhirnya yaudah deh di cancel proyeknya. Artinya kan yang udah keburu dibuat harus dibalikin lagi kan ke teknologi yang sebelumnya. Nah akhirnya kalau misalnya kita salah ya kita harus balikin lagi gitu. Dan itu PR lagi gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ya itu dia banget sih. Jadi beneran tanggung jawabnya lumayan besar kalau misalnya salah. Harus punya ke depan gitu. Jadi kayaknya trennya bakal banyak yang pakai. Trennya bakalan teknologinya bakalan keren gue ya. Ini berat sih menurut saya. Keren. Tapi tadi Kang Eko bilang tidak memanage orang. Berarti dia kayak nggak punya apa ya. Kalau proyek manager kan jelas ya. Ada anak buahnya berapa gitu. Betul. Berarti ini nggak ada anak buahnya. Jadi anak buah tuh beda ya. Kalau di perusahaan tuh kayak anak buah tuh kayak direct report. Jadi kayak misalnya si A nge-report ke manajernya. Kalau misalnya kayak dia mau resign. Atau pengen nego gaji. Atau misalnya ada keluhan. Dia kan langsung direct report ke manajernya. Nah maksudnya tidak punya bawahan itu si teknik arsitek nggak ngurusin hal kayak gituan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komplain soal karirnya apanya. Yang berhubungan sama non-technical. Arsitek nggak ngurusin. Tapi kalau yang komplainnya soal technical. Nah itu yang diurus sama technical arsiteknya. Oke oke. Jadi kalau yang hal-hal seperti itu lebih ke managerial ya. Managernya. Jadi dia yang nantuin kira-kira anak buahnya karirnya bakal improve nggak gitu. Skillnya bakal bagus nggak. Soft skillnya. Tapi kalau si technical arsitek ya jatuhnya pokoknya mikirin technical aja. Nggak perlu mikirin yang non-technical. Oke. Kebayang-kebayang. Tapi sekarang itu udah menjadi karir pet yang umum nggak Kang? Atau misalkan itu di perusahaan anak Kang aja? Atau memang sekarang di startup udah seperti itu? Dulu itu waktu tahun 2015 kayaknya di perusahaan tempat saya kerja baru ya. Baru banget. Ada karir pet yang principal di perusahaan lain saya lihat belum ada. Tapi kayak 2 tahun terakhir itu udah seperti biasa. Di beberapa unicorn-unicorn di Indonesia itu udah banyak yang titlenya. Principal arsitek, technical arsitek itu udah banyak sekarang. Jadi udah lumrah sekarang. Sebenernya ini diadopsi dari luar negeri sih. Dari kayak perusahaan Microsoft, IBM. Itu mereka karir petnya bagus. Nah di Indonesia tuh dulu kayaknya nggak ada. Orang-orang selalu mikir kalau misalnya abis jadi programmer, senilai programmer jadi sistem analis. Nggak ada lagi karir pet bagus di programmer. Nah kalau sekarang beda jauh sama yang dulu. Sekarang udah bagus-bagus semua karir petnya. Betul-betul. Karena kami pun di akademik, khususnya saya gitu. Terusnya masih kebayang di kita, puncaknya anak IT itu kalau kerja kan kita harus memetakan nih mahasiswa kita nantinya harus jadi apa gitu. Karir tertingginya. Pasti ya di atasnya manajer. Jadi kayaknya harus gitu. Kalau misalkan suatu saat si programmer itu pasti nggak ngoding lagi. Udah ngurusin bisnis, orang, project plan, bla 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 gitu ya. Ternyata kalau sekarang justru nggak ya. Masih bisa sampai puncak pun ngoding terus bisa ya. Betul. Sekarang tuh kalau yang paling tinggi adalah technical fellow. Kalau di luar negeri dipanggilnya white hair. Maksudnya orang-orang udah ubanan gitu ya. Waduh. Eh ini saya di video akang ada ya yang kemarin ya? Betul. Betul ada. Kalau misalnya di luar negeri itu orang-orang yang kayak technical fellow di Microsoft, bahkan yang bikin bahasa pengograman skala itu orang-orang yang udah pada, ya istilahnya senior banget lah secara umur. Dan mereka masih tetap senang coding gitu. Jadi di kita dulu itu 10 tahun yang lalu di Indonesia nggak dipasilitasi orang-orang seperti itu. Makanya mungkin orang-orang yang bagus pada luar negeri semua. Tapi sekarang udah berbeda. Akhirnya sekarang tuh startup udah pada mikir nggak semua orang pengen manage people gitu. Kalau misalnya semua orang harus manage people nanti nggak ada orang yang bener-bener expert banget gitu. Nah itu di technical kita. Jadi harus mau nggak mau kita harus punya jalur yang beneran expert banget gitu. Karena kan yang udah jago-jago gitu ada problem dia punya banyak experience ya. Harusnya berapa menit udah kelar lah. Dia bisa tau problemnya di mana. Kalau misalnya semuanya selalu junior, itu ya kelamaan nyelesaikan problemnya gitu. Jadi kita beneran butuh banyak senior yang expert banget sih sekarang. Setuju, setuju. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang banyak banget ditanyain nih sama para penonton saya nih. Tolong tanyain Pak, katanya kenapa sih kok Pak Eko itu bisa jagoan banyak bahasa dan teknologi? Saya juga penasaran, sama. Alasannya sebenarnya karena saya kebetulan ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan bahasa itu gitu. Jadi saya ada beberapa pekerjaan yang harus pakai Java, Kotlin, PHP, habis itu Golang, habis itu ada yang JavaScript tapi lebih ke TypeScript sih pakainya. Di awal sih saya nggak saranin ya kita langsung belajar banyak bahasa, nanti pasti nggak fokus tuh. Amburadul pasti. Pasti fokus, betul, betul, betul. Lima tahun awal saya saya fokus satu bahasa aja, yaitu bahasanya waktu itu Java. Nah habis itu kalau misalnya udah expert banget di satu bahasa, biasanya kita ngerti kayak konsepnya, paradigmanya apa. Nah kalau misalnya mau pindah ke bahasa lain itu semacam kayak ganti bahasa aja, karena paradigmanya biasanya sama. Kayak misalnya Java kan pakainya OP, object oriented, pindah ke PHP ya sama. Pindah ke bahasa pengograman yang lain kayak Kotlin, kayak JavaScript, TypeScript itu sebenarnya sama aja. Cuma tinggal kita pelajari bahasanya. Kalau pelajari bahasanya kayak seminggu bisa. Betul. Seminggu. Nggak betul lima tahun lagi. Kalau misalkan pernah nggak nih, karena tuntutan pekerjaan, harus pindah satu bahasa yang sama sekali Kang Eko belum pernah. Kalau pernah bahasanya apa? Waktu itu yang belum pernah sama sekali itu waktu itu TypeScript. TypeScript itu saya belum pernah sama sekali. Jadi waktu itu ada proyek PHP, Laravel. Waktu itu keputusan dari perusahaannya pengen dipindah ke Node.js. Tapi waktu itu nggak pakai JavaScript. Kenapa? Karena JavaScript kan terlalu dynamic. Takutnya kalau misalnya ngedetect kesalahannya agak susah. Waktu itu saya nggak sama sekali belum pernah nyoba pakai TypeScript. Tapi mau nggak mau belajar itu. Tapi setelah saya pelajari, sebenarnya konsepnya sama aja gitu. Nggak aneh juga. Karena ya object oriented lagi, bikin kelas lagi, bikin interface lagi. Semuanya sama itu aja. Yang membedakan cuma sintaknya aja. Akhirnya yaudah. Jalan proyeknya tiga bulan selesai, nggak ada masalah gitu. Walaupun kebanyakan team membernya, banyaknya belum pernah pakai TypeScript sebelumnya. Tapi karena udah pada biasa gitu ya, pakai bahasa yang sebelumnya object oriented seperti PHP, Laravel gitu. Yaudah, nggak ada masalah juga harusnya. Iya, itu betul. Memang yang kita pengen para programmer pemula itu tanamkan ke dirinya ya. Kalau misalkan kita udah expert di satu bahasa, pas pindah itu pasti masih ada kesulitan. Cuman nggak sesulit pada saat kita belajar si bahasa yang pertama itu. Betul. Atau gini deh, saya mau nanya. Dalam lima tahun itu, kan fokus tuh belajar Java, Kang ya. Kok bisa gitu nggak ngelirik bahasa lain? Emang nggak kepengen belajar yang lain? Emang temen-temennya nggak ada yang, wah ini PHP nih, wah itu JavaScript. Emang nggak ada, kok bisa gitu fokuskan. Itu kayaknya anak-anak sekarang, wah ini ada ini, pindah ini gitu. Gimana, Kang, tipsnya? Itu saya sempat, sempat-sempat pindah. Sempat-sempat nyoba-nyoba. Tapi kayak gini, jadi waktu itu saya belajarnya fokus di Java, habis itu tahun 2011 kayaknya itu populer bahasa programan Ruby. Waktu itu. Ruby tuh populer banget waktu itu. Akhirnya saya coba tuh. Nah setelah saya coba, udah bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, di pekerjaan saya nggak kepake gitu. Pekerjaan saya nggak kepake, akhirnya ya tetapnya tiap hari saya pakenya Java kan. Akhirnya dari situ, saya cuma belajar udah bisa, baik lagi ke Java, ngerjain pekerjaan saya tiap hari gitu. Akhirnya saya berpikir, ini kayaknya kalau dulu saya nggak belajar Ruby, saya lebih baik perdalam di bahasa yang sekarang. Mungkin saya harusnya bisa lebih bagus nilainya. Ngeri jago lagi. Misalnya, kayak misalnya kita matematikanya tujuh, tiba-tiba sejarahnya lima, yaudah kita belajar sejarah lagi gitu. Sejarahnya jadi enam, matematikanya tetap tujuh kan gitu. Nah bener. Dibanding kita pindah, belajar sejarah gitu ya, yaudah sejarahnya nggak apa-apa, dapet lima gitu. Yang penting matematikanya kita naik dari tujuh jadi delapan gitu. Nah karena waktu itu saya sering nggak fokus, akhirnya ambur aduh juga nih, Java-nya sering-sering lupa kayak gitu. Nah dari situ saya mulai mikir, yaudah saya pengen dalemin satu dulu, beneran ekspert sampai di luar kepala gitu ya. Kayak silahnya kalau ada masalah pun gampang solvingnya, nah dari situ baru coba lagi bahasa yang lain. Tinggal adaptasinya kan harusnya nggak terlalu sulit, kayak gitu sih. Tipsnya bisa temen-temen ikutin tuh, karena yang terjadi tuh sekarang itu yang baru mulai belajar. Itu yang pertama kebingungan dia milih bahasanya, karena terlalu banyak nih. Terus pas udah milih satu, nggak yakin, udah mikir kemana-mana gitu, prospeknya gimana, pekerjaan yang butuh banyak apa nggak. Terus ada yang bilang, ini lebih bagus dari ini, jadi udah kacau dulu baru belajar, tapi disininya tuh udah kacau gitu. Wah ada yang bilang pak, bahasa ini udah nggak ada yang pake, ada yang bilang bahasa ini, wah udah kacau. Padahal ya menurut saya, kalau bahasanya nggak ada yang pake, itu nggak akan ada gitu. Selama masih ada, komunitasnya ada, nggak usah dengerin orang ngomong apalah gitu. Biasanya sih yang jualan, yang jualan, yang jualan bahasa, eh bahasa kamu udah nggak ada yang pake gitu. Iya. Kalau dilihat, semua bahasa banyak yang pake. Kayak dulu waktu saya masih pake Java, orang selalu nanya, eh kok siapa yang pake Java sekarang gitu. Ternyata perusahaan saya sampai sekarang pake Java. Bahkan di unicorn seperti Gojek juga pake Java gitu. Jadi orang selalu, ya biasanya kalau nggak suka ke satu bahasa, dia pasti nyuruh kayak pindah-pindah gitu. Padahal nggak juga gitu, tiap bahasa punya banyak penggunanya gitu. Pasti ada. Bisa tuh temen-temen ya, ditiru tuh, apa namanya, cara belajarnya. Jadi satu dulu, fokus, sampai udah bisa bikin banyak proyek gitu. Baru coba bahasa yang lain, jangan dikit-dikit gitu maksudnya. Terus cara belajarnya dulu gimana sih Kang? Ada tips nggak nih? Ada sehari harus belajar berapa? Karena kalau rumus, saya jujur nggak punya sih ya. Kan ada yang bilang, oh sehari harus berapa puluh jam itu, jujur saya nggak punya rumus seperti itu. Yang penting sih saya kayak konsisten aja ya, yang penting kita. Sebenarnya nggak harus kayak sehari, lima jam belajar, nggak juga. Yang penting kita konsisten dan jangan terburu-buru. Nah itu yang suka banyak yang saya nggak terlalu suka. Dia baru belajar, misal aja belajar PHP, baru dasar, tiba-tiba pengen pake framework Laravel gitu. Itu masih jauh gitu perjalanannya. Kita harus bertahap. Kalau misalnya nggak seperti itu, agak susah. Itu saya sering banget sekarang nemuin Pres G2 ya. Kayak misalnya yang Java, tiba-tiba pake framework. Nah ketika saya interview, ditanya basic-nya, itu mereka nggak ngerti sama sekali gitu. Itu sangat disayangkan gitu. Apalagi yang senior juga itu yang agak, ya agak mengganggu ya buat saya. Misalnya dia udah senior banget nih, pengalaman udah 4 tahun. Tapi ternyata yang basic-nya dia nggak terlalu ngerti gitu. Padahal kan sebenarnya framework itu isinya ya basic-basic sebenarnya. Cuma dikombin biar lebih mudah untuk digunakan. Jadi kalau caranya seperti apa, yang penting konsisten, bertahap. Nggak usah buru-buru. Biasanya saya sering ngobrol, kalau saya, mas, saya udah bisa bahasa pemrograman sahaja PHP atau Java. Kira-kira apa yang harus saya lakuin ya. Biasanya saya minta, banyakin itu di kasus. Atau niru. Jadi kayak misalnya, oh ada website, misalnya website Tokopedia atau BliBli atau Bukalapak. Coba di TIRU, buat seperti itu. Jadi niru aja. Nanti dari niru kita bakal banyak challenge yang kita dapat kayak gitu. Banyak perusahaan yang niru, bahkan jadi perusahaan gede. Contohnya di Eropa ada, saya agak lupa, Zalando. Itu niru perusahaan JAPOS. Itu sekarang jadi perusahaan gede. Malah jadi perusahaan gede. Jadi dari niru pun sebenarnya kita kalau buat belajar nggak masalah. Nggak masalah, betul-betul. Banyak sih yang kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita konsisten gitu ya, praktekin, praktekin, praktekin. Harusnya bisa dengan cepat. Yang penting sih sabar aja. Sabar, benar. Dengerin orang, eh itu udah nggak dipakai gitu. Iya. Terus juga nggak usah ngeliat orang lain yang lebih cepat belajarnya dari kita. Santai aja. Nah betul. Kadang-kadang, wah liat ini temannya udah bisa apa? Pusing di hatinya. Sekarang kan jamannya. Sekarang kan jamannya pencitraan ya. Jadi setiap orang pasti share apa yang dia achieve di sosmed. Jadi jangan terlalu, wah si A bisa A, wah share bisa A. Nggak juga. Itu yang mereka nggak bisa pasti mereka nggak akan share gitu. Jadi kita mendingan fokus apa yang target kita aja. Jangan sampai target kita berubah gara-gara ngeliat orang. Setuju. Ya tadi yang pengalaman saya tadi, saya targetnya berubah gara-gara liat orang. Akhirnya target saya nggak pernah kecapai gitu. Betul. Jadi yaudah lah saya mendingan fokus di target saya aja. Nggak peduliin sama target orang lain. Target orang lain kan biarkan orang lain aja. Betul, setuju. Waduh, tuh. Kata-kata bijak tuh dari Kang Eko tuh. Kalau cara belajarnya gimana Kang? Kang tuh lebih senang belajarnya dari apa? Dari baca, dari misalnya nonton video, atau dari apa? Kalau saya kombinasi sih ya. Yang paling penting tuh yang saya dari dokumentasi resminya. Harusnya sih sekarang tiap bahasa, tiap teknologi dia punya dokumentasi resminya. Banyak yang beralasan ke saya, mas saya nggak ngerti bahasa Inggris. Waduh, Google Translate aja harusnya udah ada gitu, gampang gitu. Dulu waktu kita belajar, ada nggak kan Google Translate? Nggak ada ya dulu mah ya? Nggak ada dulu. Dulu saya punya kamus, jadi waktu baca buku, ketutunya zaman buku. Saya ya dulu, namanya mahasiswa ya, kita cuma bisa download free book gitu. Ya saya transis satu-satu kata gitu. Oh ini katanya apa artinya, ini katanya apa artinya gitu. Jadi kita belajar dari buku seperti itu. Jadi harusnya sekarang teman-teman lebih gampang lagi. Tapi tahapan saya biasanya dari dokumentasi resminya. Karena tiap bahasa pengograman, nanti ya framework, itu pasti punya dokumentasi resminya. Nah kalau misalnya udah dari situ, biasanya saya nyari buku. Tapi bukunya lebih ke paradigma konsepnya sih. Bukan ke tutorial cara penggunaannya. Bukan tapi paradigma konsepnya. Ya kalau contohnya kalau di bahasa pengograman Java, itu kayak ada efektif Java, habis itu ada Java konkuransi gitu. Jadi lebih ke paradigma-nya. Karena kan prakteknya harusnya gitu-gitu aja. Tapi lebih ke paradigma-nya. Nah kalau misalnya ada yang susah banget, saya mengerti, saya baru nyari videonya. Karena kalau dari visual kan lebih gampang tuh ditangkep. Kalau misalnya saya susah banget nih, kayaknya saya fitur ini agak susah banget dimengerti gitu. Yaudah saya cari videonya. Biasanya sih ya zaman sekarang, apapun ada lah ya di internet, kita cari gak sesulit zaman dulu. Setuju, setuju, setuju. Jadi apa ya menurut saya, ini sering banget saya sampaikan juga Kang. Jadi memang kayaknya syarat utama yang pertama, Bahasa Inggris ya. Kita gak bisa kabur ya dari Bahasa Inggris ya. Betul. Jadi memang mau gak mau, kalau programmer mah harus bisa Bahasa Inggris. Yang kedua, dokumentasi. Semua bahasa programan, framework, teknologi, pasti ada dokumentasinya. Dan kita mau gak mau harus bisa bacanya. Tuh. Nah saya sering banget bilang tuh, tapi kayaknya kalau mahasiswa saya mah, kayaknya agak lebih gak percaya, kalau sama dosennya yang ngomong. Nah sekarang yang ngomong Kang Eko nih, silahkan dengarkan. Udah teruji gitu ya, kalau di kelas kan biasanya, kalian tuh harus berjaga Bahasa Inggris. Ah ngapain, sekarang udah banyak kok tutorial Bahasa Indonesia. Kalian harus baca dokumentasi. Ah males, bahasa dokumentasi mah gak asik kan. Memang gak asik Kang ya, baca dokumentasi tuh. Beda sama artikel-artikel komersil lah gitu. Ya cuman ya, gak bisa. Gak bisa kabur kita. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah ini juga banyak yang nanya ke saya. Pak tanyain, kenapa kok nama channelnya, Programmer Zaman Now? Kepikiran dari mana sih, Programmer Zaman Now tuh, maksudnya apa sih Kang gitu? Sebenarnya gak ada maksud apa-apa ya. Jadi, saya pilih nama ini kan kayak 2,5 tahun yang lalu. Pada waktu itu lagi rame istilah ini ya, Kids Zaman Now ya. Oh iya, 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 iya. Saya dulu waktu itu bikin channel pake nama saya, Eko Kurniawan gitu. Tapi lama-lama, kayaknya kalau nama saya lama-lama, saya gak mau nama saya jadi brand gitu ya. Saya cari dia gitu ya. Saya sempat gantar-ganti apa ya kira-kira, Programmer apa gitu ya. Yaudah lah, karena ada lagi rame tuh, Kids Zaman Now yaudah lah, saya ganti Programmer Zaman Now. Jadi gak ada filosofinya. Oh gak ada, Pakai yang waktu itu kepikiran aja udah pake. Tapi kalau misalnya nih, menurut Kang Eko, sekarang kan udah selama beberapa tahun ini mah, udah cukup jadi brand lah gitu ya. Sekarang orang udah tau nih, Programmer Zaman Now itu, pasti channel Youtubenya Kang Eko gitu. Kira-kira kalau menurut Kang Eko sendiri ya, kalau bisa ngedefinisiin, seorang disebut dengan Programmer Zaman Now itu, kira-kira kriterianya gimana? Selain ganteng dan intelek ya, tentunya ya. Itu joke-nya jadi kemana-mana ya, bawa terus sama teman-teman yang lain. Kalau definisi saya sendiri, sebenarnya Programmer Zaman Now itu, dia bisa masih keep up dengan teknologi zaman sekarang, tapi tetap dia harus tetap ngerti dasar-dasarnya. Jadi gak ikut-ikutan tren doang, tapi dia gak ngerti dibalik tren itu kenapa. Karena kan banyak tuh ya, oh yang kayak tadi, oh lagi rame react, pake react gitu. Lagi rame view, pake view gitu. Yang jangan kayak gitu juga harus ada. Itu mah bukan Programmer Zaman Now yang kayak gitu mah ya? Bukan ya? Iya. Bukan kayak gitu mah. Itu kayak hype Programmer lah. Programmer hype driven development gitu. Ada apa yang hype dia pake gitu. Programmer zaman tuh dia harus beneran ngerti problemnya apa, solusi yang dia harus gunakan itu apa. Karena yang namanya teknologi kan sebenarnya untuk solve our problem gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cuma pake ngikutin hype aja, tapi sebenarnya gak solve problem kita ya, ya agak percuma juga gitu. Ngapain pake teknologi kekinian, tapi gak solve ya kayak kemarin saya pake gitu ya. Saya pake skala, ternyata gak solve problem kita gitu. Jadi itu kan percuma. Padahal waktu itu skala tuh lagi hype banget. Sekitar tahun 2015 itu lagi hype banget. Termasuk ya framework sekarang nih, harusnya temen-temen gak usah bingung ya. Kayak sekarang kan ada React, ada Laravel, ada apa gitu framework itu gak usah bingung gitu. Kalau misalnya teknologi yang bisa kita gunakan, bisa solve problem kita, harusnya gak ada masalah. Nah kalau misalkan saya sambungin ke YouTube-nya nih, awal mulanya tuh YouTube-nya tahun berapa sih Kang? Dulu saya kayaknya video-video pertamanya tuh, rekamannya di kantor ya? Betul. Tahun berapa sih mulainya? Tahun 2018 sih kalau gak salah. 2018. 2018 waktu itu. Dulu itu saya sering cari tutorial tentang, sope arsitektur dan sebagainya. Saya perhatiin kok di luar negeri banyak banget, itu emang bagus-bagus. Tapi di Indonesia kayaknya jarang gitu. Saya yakin sih banyak banget yang udah senior gitu ya, tapi mungkin kurang ada waktu untuk sharing. Akhirnya yaudah deh saya coba sharing juga hal-hal seperti itu. Yang dulu ya akhirnya targetnya saya sebenarnya selain sharing, biar saya gak lupa juga. Karena sampai sekarang pun saya kan kadang-kadang lupa. Jadi saya biasanya saya flashback lagi video yang pernah saya buat. Nah akhirnya dari situ mulai tuh bikin kayak gitu. Dan biasanya saya bikin sesuatu yang saya gunakan juga. Kayak dulu kan saya bikin Docker, habis itu bikin materi tentang Kubernetes. Itu biasanya memang yang saya pakai. Jadi biar gak lupa juga. Iya, iya, iya. Karena lumayan berat materinya. Jadi kalau gak sering dipakai tuh lupa. Nah biar saya gampang, biasanya saya buatin materi yang ngikutin biasa saya belajar. Habis itu kalau saya lupa, saya tinggal flashback lagi. Sampai sekarang pun kalau saya lupa, saya buka lagi gitu. Jadi gak bisa dibilang, maksudnya kok gimana bisa semua? Ya gak juga, saya kadang-kadang lupa juga gitu. Saya buka lagi yang pernah saya buat. Dan gak apa-apa kan ya. Kita buka lagi, googling lagi gitu. Gak apa-apa. Bukan berarti nih seorang Kang Eko, programmer zaman now tuh semuanya udah hafal di luar kepala. Gak juga ya Kang ya? Itu tidak mungkin sih. Tidak mungkin, betul sekali. Kebayang gak bakalan jadi sebesar sekarang, Kang? Dulu sih enggak ya. Ya lagi, dulu saya sempat mikir siapa ya yang mau nonton channel programming gitu ya. Dulu yaudah, yang penting saya sharing aja gitu. Gak masalah. Itu kalau yang teman-teman dari awal sering lihat itu, kalau saya bikin tutorial, terus ada lock waktu. Itu biasanya waktunya kelihatan tuh jam 11 malam. Jam 1 malam gitu. Itu karena saya gak ada waktu siang-siang ya. Jadi bikinnya malam habis pulang gitu. Luar biasa. Lagi santai yaudah lah. Lagi gak bisa tidur yaudah bikin materi gitu. Jadi kayak gitu aja. Makanya dulu pun emang jarang sih. Saya gak bisa konsisten kayak tiap minggu bikin. Enggak juga. Dulu kenapa sempat konsisten tiap hari gitu. Itu karena sebenarnya videonya udah jadi lama gitu. Ditumpuk ya. Saya jadwalin tiap hari keluar gitu. Ya maksud saya gini loh. Seorang praktisi masih sempat berbagi ilmunya untuk bikin kita semua pinter. Itu saya luar biasa. Makanya kalian yang nonton nih beruntung. Punya programmer zaman now. Yang mau ngajarin kita. Yang saat ini lagi dipake ya. Saat ini lagi garap video apa aja kan? Yang masih hangat. Sekarang sih saya lebih ke ngejar yang ini. Ngejar video yang soal advance di programmingnya. Programmingnya. Kayak di javanya saya lagi bahas tentang thread. Kalau misalnya concurrent ya. Paralel programming kayak gitu. Sama kalau di golang. Udah sih kemarin yang golang concurrent. Saya lebih ke mau lanjut ke yang back end. API nya seperti itu sih. Wih mantap. Terus saya yang suka ngikutin tuh ini. Soal-soal kalau mau interview. Nah itu. Bakal ada lagi gak? Itu selalu di update sih. Cuma kalau kebanyakan nanti saya bingung juga ngeinterview orang. Pake pertanyaan apa ya. Jadi ada cheatnya gitu ya. Ada cheatnya semua gitu. Ya tapi jadinya kebayang sih. Pertanyaan apa yang bakalan ditanyain ke seorang programmer gitu. Kalau mau ngelamar kerja. Seru lah. Buat yang belum tau. Nah gak mungkin belum tau lah. Mungkin ada penonton saya 1-2 orang yang belum tau. Cari aja channel namanya Programmer Zaman Now. Mantap lah. Kalau pengen belajar. Fokusnya back end ya Kang ya? Ada front endnya gak? Untuk saat ini sih lebih banyak kan di back end sama DevOps sih. Back end sama DevOps tuh sampai apa sampai Elasticsearch juga diajarin sama Kang Eko ya. Iya itu database terdistribusi salah satunya. Banyak yang cari kali itu ya? Termasuk yang banyak yang cari ya? Itu di Indonesia. Kita kan kalau misalnya belajar di kampus kan yang penting paradigma misalnya. Relasional sama SQLnya ngerti. Tapi di industri kan gak cuma itu. Kadang-kadang ada kasus yang kita butuh yang pake NoSQL. Kayak MongoDB, Elasticsearch kayak gitu. Jadi saya akhirnya bikin juga. Karena kebetulan di kerjaan saya banyak pakenya MongoDB sama Elasticsearch. Jadi yaudah saya buat juga. Biar temen-temen yang lain juga pada gak tau soal itu. Iya. Keren banget tuh temen-temennya. Jadi bisa langsung kunjungin aja channelnya Kang Eko di Programmer Zaman Now. Nah tapi ini nih Kang. Buat yang pengen belajar dari dasar juga nih. Kang Eko punya nih. Saat ini ada kelas kebetulan di Kodepolitan ya Kang ya? Lagi kerjasama sama Kodepolitan ya? Betul. Baru kerjasama kemarin. Nah ini nih. Saya coba sambil buka website yang dibuat temen-temen yang pengen belajar langsung dengan Kang Eko. Ini bisa ikutan kursus coding online-nya nih. Linknya ada di Programmer Zaman Now.Kodepolitan. Sambil kita baca sama-sama ya Kang ya. Belajar coding bersama dengan Kang Eko Kurniawan selama satu semester. Nah ini jadi maksudnya barengnya tuh gimana? Jadi disana saya ada nyediain videonya yang memang saya bikin dari awal sampai tahapan mahirnya lah. Materinya ada ratusan nih. Terdapat ratusan materi belajar jadi bisa ditonton di platformnya Kodepolitan langsung. Ada forumnya juga. Terus Kang Eko akan mengadakan mentoring live ya. Ini live ya? Betul live. Live secara online dua kali setiap bulan. Berarti dua minggu sekali ya. Itu kira-kira satu sesinya berapa lama? Itu saya sih gak ada batasan ya. Kalau saya dari paling kecuali misalnya udah-udah bosen nih gitu. Boleh nanya di luar materi gak? Saya sih gak membatasin. Kalau saya mau nanya karirnya atau apanya itu boleh. Tapi lebih ke saya sharing kali ya. Karena kan saya gak bisa bukan motivator juga gitu. Lebih ke sharing experience kalau nanya di luar materi. Sama Kang Eko consulting gitu ya. Dengan rat yang gak seharusnya ini loh. Kan kalau rat consulting beda lah gitu. Oh mantap-mantap. Jadi dua minggu sekali ada live. Itu semua siswa boleh ikutan live ya? Boleh. Oke oke. Ada alur belajarnya terarah. Oh ini mantap ya. Yang saya tertarik untuk bertanya adalah materi yang terus bertambah. Maksudnya gimana Kang? Jadi saya emang gak terlalu suka bikin materi yang satu materi selesai gitu. Oke. Saya lebih senang roadmap. Jadi kalau roadmap itu kan harusnya panjang banget ya. Bahkan kalau misalnya kita udah bisa sampai buat web atau buat API. Kesananya bisa kita improve lagi. Seperti contohnya udah bisa bikin API. Kita bisa improve lagi di bagian database. Kita bikin API-nya yang bisa konek ke multiple database yang bagus gitu. Kayak tadi alas success kayak gitu. Jadi harapannya sih setelah belajar gak cuma bisa aja. Tapi beneran nanti bisa diimplementasikan di pekerjaan teman-teman masing-masing kayak gitu. Oh jadi sekarang materinya udah disimpan ada berapa ratus. Nanti sering waktu akan bikin lagi gitu. Betul. Selalu saya tambah sih. Biasanya satu atau dua minggu sekali selalu saya tambahin video barunya. Wah mantap. Materi barunya. Nah itu keren berarti teman-temannya. Jadi sekali gabung. Tapi ada batas waktunya ya. Tergantung ikutnya yang durasi berapa lama. Kalau ada materi baru dari Kang Eko berarti mereka gak usah bayar lagi gitu ya? Gak usah. Selama masih member itu harusnya langsung otomatis dapet. Kan dapet sertifikat nih. Sertifikatnya per kelas. Eh per course. Atau satu kali dapet sertifikatnya? Per course yang membernya ikutin. Contohnya kalau saya sukanya PHP atau Java. Itu kan course Java dan PHP-nya banyak tuh. Ada dasar. Ada objek orienti dan sebagainya. Itu nanti tiap course-nya juga ada sertifikat apresiasi. Completionnya gitu. Oke oke oke. Wah menarik banget. Jadi ada sertifikat. Ada forum diskusi. Metode best practice. Ini mah udah bisa dijamin karena yang ngajarinnya juga praktisi lah ya. Oh ini berbasis project juga. Jadi nanti course-nya itu sampai jadi sesuatu Kang. Dari nanti tiap learning part itu nanti saya sisipkan itu di kasusnya. Jadi harapannya gak cuma belajar ya. Tapi ngerti ketika implementasi project-nya bakal seperti apa. Project-nya sih dari basic. Dari yang simple banget kayak to-do list. Nanti di tahapan selanjutnya bikin yang lebih rumit lagi kayak gitu. Jadi gak tiba-tiba ujungnya cuma bisa bikin toko online. Nah saya gak mau seperti itu. Saya pengennya teman-teman bisa dari yang basic banget. Sampai akhirnya dia bertahap project-nya ke yang lebih besar. Oke oke oke. Sekarang si course-nya ada apa aja nih? Saya lihat kan kalau roadmap ini ada Goleng, JavaScript, PHP, Kotlin, Java, MySQL, sama Spring Boot. Spring Boot ini Java ya? Betul. Masing-masing ini videonya banyak di dalamnya? Iya. Course-nya banyak. Nanti di dalam course-nya ada videonya. Banyak juga. Dan setiap course ini masing-masing dapetin satu sertifikat. Betul. Kalau ikut kelas ini dapet semua atau cuma satu-satu aja? Kalau ikut dapet semua. Jadi teman-teman bisa ikutan semua roadmap. Jadi gak harus oh saya cuma bisa dapet Goleng, gak itu langsung dapet semuanya. Tapi kalau misalkan saya gambung terus saya ngikutin semua sekaligus mungkin pusing ya Kang ya. Saran Akang mendingan fokus selesaikan satu-satu aja kali ya. Betul. Kalau saya rekomendasi kalau pemula banget ya. Itu mendingan fokus di satu. Misalnya pilih satu roadmap. Nanti juga di dalamnya saya selalu sisipkan kok. Contohnya kalau di PHP. Sebelum belajar PHP MySQL. Harus ngikutin course-nya roadmap-nya MySQL dulu gitu. Istilahnya ada yang kombinasi antar roadmap-nya. Jadi emang udah didesain biar teman-teman bisa ngikutin. Dari awal sampai akhir. Iya tuh keren tuh. Jadi misalkan kita mau masuk di roadmap yang PHP. Ini ada nih dari PHP dasar. Oh ada di dalamnya ada sub-nya lagi ya. PHP dasar. Kalau saya klik lagi. Wah lengkap banget ya nih. Saya kira tadi cuma yang depannya. Jadi setiap modul ada sub-modulnya lagi. PHP dasar. Jadi ini kalau basic banget. Saya mengikutin PHP nih. Saya belum pernah PHP sama sekali bisa gak? Itu emang didesain dari awalnya basic banget. Jadi langsung dapet bikin studi kasus, belajar OOP, belajar PHP 8, sampai komposer. Dan nanti ini akan di-update lagi seiring waktu. Betul. Menarik banget nih. Ya cuman ya itu tadi ya sarannya sih jangan dikit-dikit gitu diikutin. Yang mending fokus satu pengen javascript. Habisin dulu javascript sampai dapet sertifikat. Wah seru-seru-seru-seru. Nah ini ada katanya sekali gabung dapet semua roadmap memang ya. Jadi kalau misalkan gabung semua kebuka ya bisa diakses. Betul. Semuanya langsung kebuka. Nah sekarang kalau mau ikutan ini ada pilihannya. Ada tiga program. Kalau teman-teman pengen ikutan ini ada tiga program. Yang pertama ada program reguler. Ini teman-teman cukup membayar sebesar Rp410.000. Selama berapa? Satu semester ya? Selama enam bulan. Satu semester. Kira-kira selesai berapa course Kang? Harusnya untuk satu semester satu roadmap cukup sih. Maksudnya kalau misalnya beneran baru belajar banget ya. Satu roadmap dia bisa pelajari. Karena harusnya roadmapnya juga memang didesain bertahap. Dan langsung ada studi kasusnya. Yang kecil-kecil dulu yang bertahap. Jadi nggak belajar sampai ujung. Baru studi kasus kan kadang-kadang bosen ya. Jadi kita pengennya bertahap. Baru belajar misalnya PHP dasar. Langsung ada studi kasus PHP dasarnya. Belajar PHP OOP. Studi kasus PHP OOPnya. Jadi kita bertahap kasusnya. Biar teman-teman lagi lebih melotok lah istilahnya. Tapi kalau misalkan udah punya pengalaman. Nggak nol banget mah. Bisa yang lebih ngebut. Bisa nih. Kalau mau 4 bulan. Bisa yang 4 bulan. Harganya Rp 360.000. Tapi saran saya mah. Mending yang 6 bulan aja lah. Bedanya di kita. Tapi kalau misalkan mau nyobain dulu kali kan ya. Boleh pakai yang sebulan dulu. Kalau mau nyobain dulu. Boleh lah. Ikutan yang sebulan. Lihat-lihat dulu. Nanti kalau misalkan tertarik. Langsung ambil yang 6 bulan. Dan sekarang. Ini kebetulan lagi diskon ya kan ya. Lagi diskon. Kalau masukin kode kuponnya ini. PZN regular. PZN ngebut. Atau PZN cicilan. Teman-teman lihat lah ya. Tinggal berapa hari lagi. Kayaknya kalau saya lihat. Masih ada waktu lah. Menurut saya ini kesempatan. Buat yang mau belajar langsung. Dari ahlinya. Silahkan gabung aja di. Kelas online. Programmer Zaman Now. Dengan kode politan. Kalau pengen lihat lebih detail. Dapetin apa aja. Ada di sini. Oh terus ini peluang terhubung. Dengan industri. Melalui fitur talent hub. Kode politan ya. Jadi kode politan yang punya talent hub ini ya kan ya. Betul. Jadi disalurkan gitu ya. Betul. Terus semua materi belajarnya dapet. Ini materi belajar. Programmer Zaman Now ya. Bisa diakses semua terbuka. Langsung ada forum diskusi tanya jawab. Mentoring dua minggu sekali. Dan akses belajar sesuai materi yang dipilih. Jadi belajarnya itu harus lewat platformnya kode politan. Jadi nontonnya langsung masuk webnya. Nonton di situ. Nah ini nih. Harga akan naik. Kalau misalnya nanti. Kelasnya udah ditambahin ya kak ya. Betul. Jadi ya segera. Makin lama makin banyak ya. Tentu saja harganya makin mahal ya. Jadi kalau sekarang harganya segini. Oh iya. Buat yang udah join. Itu nanti misalnya kalau bulan depan harganya naik. Yang udah join sebelumnya. Dia masih tetap pakai harga yang sebelumnya. Jadi gak ikut naik juga. Bentar bentar. Kalau udah habis maksudnya. Iya misalnya dia join. Misalnya yang tadi yang sebulan. Tiba-tiba bulan depan harganya naik. Tapi kalau dia perpanjang membership dia. Itu pakai harga yang sebelumnya. Termasuk yang 6 bulan. Betul yang 6 bulan juga. Wah ini menarik banget. Saya kira gak gitu. Saya kira kalau misalnya bulan ketiga harganya naik. Nanti kalau udah habis di bulan ke 6. Saya ngikutin harga yang baru. Ternyata gak ya? Gak. Jadi langsung dicek harga awal dia daftar. Betul. Itu menarik banget. Jadi teman-teman yang daftar sekarang. Dapet segini. Tahun depan mungkin udah gak segini. Dan tahun depan materinya mungkin udah jauh lebih banyak. Mantap-mantap. Kalau misalkan mau ada yang ditanyain. Mungkin teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Nanti saya simpan di deskripsi videonya. Atau langsung tanya aja ke timnya Kode Politan kali Kang ya. Pasti ada ininya ya. Ada customer service-nya ya. Betul ada. Boleh langsung ditanyain aja. Tapi ya menurut saya ini kapan lagi? Belajar langsung sama Kang Eko. Kalau misalkan udah jadi subscribernya. Pasti udah tau lah kualitas materi yang dikasih sama programmer zaman now. Seperti apa. Oke Kang. Terima kasih ya. Informasinya ini seru banget. Dan mungkin itu mengakhiri sesi diskusi dan ngobrol-ngobrol kita Kang. Terima kasih banyak. Udah meluangkan waktu. Saya malah masih nih di undang padika kesini. Kalau misalkan teman-teman pengen tau lebih lanjut tentang Kang Eko. Semua link ke sosial medianya. Channel Youtube-nya. Saya simpan di deskripsi video. Jadi silahkan di follow aja. Supaya teman-teman bisa menjadi seorang programmer zaman now. Ya jadi mungkin itu aja Kang Eko. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Sukses terus untuk Kang Eko kedepannya. Untuk karirnya. Untuk Youtube-nya juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sampai ketemu teman-teman. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu.